A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dari satu sama lain Menjelek-jelekan Ghibah Apalagi Bahkan namimah Menuduh Na'udzubillah Gara-gara saling berlomba Mengejar duniawi Meraih dunia Rakus dengan Kekuasaan dan harta benda duniawi Na'udzubillah Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah S.A.W Dalam hadis riwayat Muslim Juga riwayat Ibn Majah Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As Radiyallahu anhu Rasulullah bersabda S.A.W Ida futihat alaikum farisuwarrum Ayu qawmin antum Kata Nabi kepada para sahabat Jika Persia dan Romawi dibukakan pada kalian Kalian menjadi kaum yang mana? Abdurrahman bin Auf berkata Radiyallahu anhu Nakuulu kama amaran Allah Kami akan tetap berkata Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada kami Ini hati-hati jawab Ketika Allah tampakan kepada kita Kehebatan orang-orang asing Di luar Islam Kalau di zaman sekarang mungkin Eropa lah ya Kehidupan orang-orang barat yang kafir Bahkan timur tengah juga gak kalah ya Yang kafirnya ada Jangan dikira Arab itu semuanya orang soleh Arab-Arab bahlul Itu banyak Tapi ketika antum menemukan Arab-Arab bahlul Jangan disalahkan Arabnya Jangan disalahkan agama Islamnya Hati-hati Ketika orang-orang di luar Islam Melihat kehebatan-kehebatan Orang-orang Eropa Amerika Inggris Perancis Belanda Melihat kehebatan orang-orang Cina Misalkan Apa lagi Itu akan terjadi Jepang dan seterusnya Akan terjadi Kata Rasulullah Dimana kalian Kata Nabi S.A.W Dan kita harus Dengan kokoh Harus dengan yakin dan tegas Mengatakan Seperti Abdul Rahman bin Auf Nakuulu kama amaran Allah Kami akan tetap berkata Dan berprinsip Sebagaimana Allah memerintahkan kami Tetap pegang Islam Tauhid Dan ajaran-ajaran sunnah Nabi S.A.W Jangan sedikit-sedikit ikut Lihat Orang Eropa Biasanya yang suka Bola Rambutnya Dicukur dengan Gaya-gayaan yang macam-macam Sampai jatuh kepada Perkara koza Koza ini dilarang dalam Islam Mencukur habis sebagian Membiarkan tumbuh sebagian Atasnya Dari depan ke belakang Gondrong Pinggirnya Botak Wah keren Dan dia top score Diikuti Mang-mang-mang Cukur mang Kayak si fulan Ya Allah Hati-hati Ini kebinasaan Bahkan Banyak sekarang Orang-orang Seakan-akan Menjalankan sunnah Padahal dia Ikut-ikutan orang Di luar Islam Ada Orang-orang berjengot Lebat Ketika ditanya Ternyata alasannya Bukan Ihya'usunnah Bukan menghidupkan Ajaran Nabi S.A.W Tetapi Alasannya apa Lihat pemain bola itu Dia gocekannya bagus Jengotnya juga lebat Ikutin jengotnya lebat Naudzubillah Nggak ada pahalanya Seperti itu Pernah dulu Ada seorang da'i Dia berjengot Lebat Tetapi dia Mengatakan Dalam ceramahnya Saya berjengot Bukan karena alasan agama Katanya Saya berjengot Bukan ikut Nabi Tetapi berjengot Karena pengen Karena ini Modelnya bagus Naudzubillah Sia-sia Jawa Yang harusnya jengot Mungkin menjadi sebab Dia masuk surga Nggak ada pahalanya Sama sekali Jadi Naudzubillah Jadi Perhatikan ya Kemudian kata Rasulullah Melanjutkan sabdanya Atau Ghera Thalik Tatanafasuna Thumma Tatahasadun Thumma Tatadabarun Thumma Tatabagadun Atau Nahwa Thalik Thumma Tantaliquna Fimasa Kini Al-Muhajirin Fatajjaluna Ba'duhum Ala Liqabi Ba'd Ya Allah Ngeri Jamah Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Atau Kalian Akan Melakukan Selain itu Ya ini Udah gak denger lagi Apa kata Allah Udah gak mau Tahu lagi Udah gak mau Taat lagi Kepada Firman Allah Dan sabda Rasulnya Sallallahu Alihi Wasallam Yang kalian Akan saling Nantinya Berlomba Meraih dunia Berlomba Saling sikut Mengejar dunia Kemudian Kalian saling Hasad Saling Dengki Saling Iri Kalian saling Menjauhi Kalian saling Membenci Kalian saling Bermusuhan Saling Menjatuhkan Naudzubillah Kemudian Kalian akan Berangkat Ke rumah-rumah Orang-orang Muhajirin Lalu Sebagian Kalian Memukul Leher Sebagian Yang lain Naudzubillah Ini yang Rasulullah Khawatirkan Jika Fitnah Dunia Dibukakan Harta Benda Dibukakan Maka Maka Kata Rasulullah Dalam Hadis yang lain Mutafakun Alayhi Hadisnya Dibukat Al-Bukhari Dan Muslim Juga disebutkan Dalam Musnad Ahmad Hadis dari Amr Ibn Auf Al-Ansari Amr Ibn Auf Al-Ansari Katanya Rasulullah Bersabda Sallallahu Assalam Fallahi Demi Allah Lalfaqra Akhsya Alaikum Aku Tidak Takut Kemiskinan Untuk Kalian Tetapi Aku Takut Untuk Kalian Aku Takut Dunia Itu Dibukakan Dimudahkan Untuk Kalian Sebagaimana Telah Dimudahkan Dunia Untuk Orang Orang Sebelum Kalian Aku Takut Aku Khawatir Kalau Sudah Dunia Dibukakan Dipermudah Kalian Untuk Mendapatkannya Menggenggam Memilikinya Aku Takut Kalian Nanti Berlomba Lomba Mengejar Dunia Seperti Mereka Orang Orang Terdahulu Mengejar Dan Berlomba Mengejar Dunia Yang Akhirnya Mereka Binasa Karena Itu Aku Takut Kalian Pun Binasa Karena Itu Terima 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 kasih.